Di Tempo itu katanya jangan main tambang. Kan katanya, kan begitu kan. Karena teman-teman juga sudah baca kan berita terkait itu. Tentu itu juga menjadi informasi buatkan ya di Dumas ya supaya dilakukanlah itu telahan informasi-informasi. Dan saya yakin kalau wartawan nulis kan pasti juga berbasis data. Kan begitu ya. Itu yang sementara kami apa perintahkan ke Dumas supaya dilakukan telahan. Kita lakukan tarifikasi. Saya sih berharap wartawan yang nulis atau investigatornya dari Tempo itu bisa memberikan sedikit klu atau informasi juga kami kan. Pak, tapi kemarin Pak Jubir bilangnya ini Pak, Pak Bahlil itu kalau misalkan dipanggil akan didalami dulu soal pas AGK. Nah untuk pendalamannya yang soal Satgas Investasi yang dilaporan Tempo. Apakah nanti juga akan didalami keterangan ke Pak Bahlil saat diperiksa di kasus AGK Pak? Kan kita belum sampai rencana untuk memandu yang bersambutan. Sekali lagi kan itu baru informasi awal. Dari wartawan dari majalah Tempo. Dan perjalanan perkara atau kasus di KPK itu kan dari Dumas setelahannya dulu kan. Itu nanti yang akan kami lakukan ya termasuk pengkayaan informasi dari berbagai sumber. Tentu saja makanya kemarin saya juga bilang koordinasi dengan kementerian investasi sendiri. Kan begitu kan bagaimana misalnya APIP-nya atau inspektoraknya itu melakukan pengawasan terhadap proses bisnis terkait dengan misalnya kan pencabutan perizinan dan sebagainya termasuk pemulihan dari perizinan itu. Bagaimana proses bisnisnya? Apakah sudah terawasi dengan PED dan sebagainya? Seperti itu. Terima kasih telah menonton!